Bismillahirrahmanirrahim Di kesempatan ini kita masih bisa bertemu lagi Dan pada pertemuan kali ini kita akan belajar sama-sama huruf keempat dari kalimat Suni'abi sihrika Suni'abi Huruf keempat alba yaitu bayati Dan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah pelajari Dan pada pertemuan kali ini kita sampai pada huruf keempat yaitu alba bayati Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan belajar sama-sama Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari kunci Contoh-contoh dan kali ini khusus penerapan iramah bayati Sekarang coba buka suratul bakara Buka suratul bakara Ayat 13 sampai ayat 16 Jadi lanjutan dari pelajaran kita sebelumnya Sekarang ayat 13 sampai ayat 16 suratul bakara Sekarang kita masuk ta'awuz Teman-teman masih ingat ta'awuznya bagaimana? Jadi ta'awuznya seperti ini A'udhu billahi minas syaitanir rajim Dan bagi teman-teman yang tidak bisa menggoyangkan ujungnya cukup lurus saja Contoh A'udhu billahi minas syaitanir rajim Lurus saja Tapi kalau diimprove itu akan lebih indah Itu bagi yang mampu A'udhu billahi minas syaitanir rajim Turun Bismillahirrahmanirrahim Ayo sama-sama Bismillahirrahmanirrahim Yang tidak mampu menggoyangkan ujungnya cukup lurus saja Bismillahirrahmanirrahim Lurus saja juga boleh Sekarang masuk ayat 13 Jadi perhatikan iramanya Perhatikan awalnya Kalau kita sudah mendapatkan irama awalnya Maka setelahnya akan ikut mengalir Perhatikan awalnya Wa ida Wa ida Wa ida Wa ida A'kila lahum Aminu Wa ida A'kila lahum Aminu Kama 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 Wa ida Wa ida A'kila lahum Aminu A'kila lahum A'kila lahum A'kila lahum A'kila lahum A'kila lahum A'kila lahum Aminu A'kila lahum A'kila lahum A'kila lahum A'kila lahum A'kila lahum A'kila lahum Harus diulang-ulang Terus ya Biar melekat Di otak kita Sekarang kita Lanjut Kita turunkan Ala 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 Inna Hum Humus Sufaha Walakil La Ya'alamun A'kila lahum A'kila lahum Surah Wala Kila lahum A'kila lahum A'kila Ayo kita sekarang sama-sama dari awal ayat 13 Al-Fatihah Lanjut ya, ayat 14 Jadi sedikit-sedikit sampai kita benar-benar bisa merasakan iramanya Perhatikan pada kata Ayo sama-sama Sekali lagi Sekali lagi Lanjut, kita turunkan Sekarang kita ulang lagi Ayat 14 Dari awal Bisa ya, sedikit demi sedikit Sekarang lanjut ayat 15 Allahu yastahzi'ubihim Pada kalimat Allahu yastahzi'ubihim Akan kita angkat Karena ada lafzul jalalah Yang menunjukkan ketinggian keagungan Maka kita angkat Contoh seperti ini Allahu yastahzi'ubihim Sekali lagi Sekali lagi Sekarang di ayat 16 Kita turunkan Karena di sini Allah menggambarkan sikap orang-orang munafik Jadi tidak usah kita angkat Kita turunkan saja Tadi ujungnya bagaimana Sekarang turun Sekarang turun Perhatikan Ulang ayat 16 Ula'ikan ladhin ashtarawadzalalata bilhuda Fama rabihat tijaratuhum Fama rabihat tijaratuhum Wama kanu muhtadin Nah itu tadi contoh Irama bayati Sekarang kita ulang dari awal Sama-sama ya A'udhu billahi minash shaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa'idha qila lahum Aminu kama 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 ala innahum humus sufa'u walakin la ya'lamun wa'idha lakul ladhin aamanu qaluu amanna wa'idha khalawu ila shayatinihim wa'idha khalawu ila shayatinihim qaluu innaa ma'akum innama nahnu mustahzi'un allahu yastaghzi'ubihim wa yamudduhum fi tuyyanihim ya'amahun ulaika alladhin ashhtarawu addolalata bilhuda fa'ma rabihat tijaratuhum fa'ma rabihat tijaratuhum wa makanu muhtadin sadaqallahul azim sadaqallahul azim itu tadi contoh cara menerapkan irama atau makam bayati pada suratul baqarah mulai ayat 13 sampai ayat 16 insyaallah tidak susah selama kita masih berusaha untuk terus latihan insyaallah tidak sulit Allah akan permudah semoga bermanfaat mohon maaf bila ada salah jangan lupa doanya buat saya agar senang tiasa diberikan istiqamah diberikan kesehatan diberikan umur panjang dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh